Hi guys, today I want to give an explanation about example questions of your PTS You can use this video for your exercise also by read the questions and try to do it by yourself If you get stuck, you can play my explanation step by step until you understand how to do the rest Okay, let's begin Number 1 Persamaan fungsi kuadrat dari grafik di bawah ini adalah This is persamaan fungsi kuadrat ya So, persamaan fungsi kuadrat ada 2 titik potong 1, 2 titik potong sumbu X Jadi kita pakai formulanya yang Y equals to A X minus X1 X minus X2 Ya, yang gitu And then we put the points We have X1-nya negative 4 Jadi plus 4 And then X2-nya 3 Jadi negative 3 Terus kita kaliin dulu capi-capiting X kuadrat tambah X minus 12 Nah, tinggal cari A-nya Untuk cari A-nya kita pakai point yang ini Yaitu 1,20 Oke, 1,20-nya kita masukin 20 sama dengan A buka kurung 1 kuadrat tambah 1 kuadrat minus 12 Jadi 20 sama dengan A kali minus 10 Jadi A-nya sama dengan minus 2 Nah, kalau udah tinggal masukin lagi ke sini Jadi Y sama dengan minus 2 buka kurung X kuadrat tambah X minus 12 Jadi Y sama dengan minus 2 X kuadrat minus 2 X plus 24 Oke, B That is for number 1 Oke, next is number 2 Number 2 masih persamaan fungsi kuadrat Tapi kali ini diketahuinya adalah titik puncak Titik puncaknya minus 5, minus 1 Titik puncak pakai formulanya yang Y sama dengan A buka kurung X minus XP kuadrat tambah YP Kita masukin XP YP-nya Y sama dengan A buka kurung X minus XP XP-nya minus 5 Jadi masuk jadi plus 5 YP-nya minus 1 Oke, and then we have another point Negative 4,1 Put it right there Y equals to Oh, sorry Y-nya 1 ya Oke, the Y is 1 1 equals to A In the bracket negative 4 plus 5 Square minus 1 Oke, terus Satunya kita pindahin ke kiri Jadi 2 Sama dengan A Buka kurung 1 pangkat 2 Jadinya A sama dengan 2 Setelah kita dapat A-nya Masukin lagi ke sini Jadi Y sama dengan 2 Buka kurung X ditambah 5 Pangkat 2 kurang 1 Jadi Y sama dengan 2 Buka kurung X kuadrat Tambah 10 X Tambah 25 kurang 1 Jadi Y sama dengan 2 X kuadrat Tambah 20 X Tambah 50 kurang 1 Jadi Y sama dengan 2 X kuadrat Tambah 20 X Tambah 49 Nah itu yang E Jawaban nomor 2 Kemudian nomor 3 Nomor 3 diketahui Function PT Equals to negative 2 square 2T square plus 400T Oke Dia mintanya penawaran tertinggi Berarti yang ditanya adalah P max P maksimum Itu terjadi pada saat Maksimum minimum ya Rumusnya B kuadrat Min 4 AC Per Min 4 A Karena dia tanyanya Cuman P maksnya Jadi kita gak perlu nyari X-nya Yang min B per 2 A-nya gak usah Jadi pakenya yang B kuadrat Min 4 AC-nya aja B kuadrat ABC-nya yang mana Ini ABC A This is A And then This is B And then Ini ada plus 0 sebenarnya Ini C Jadi A-nya adalah Min 2 B-nya 400 C-nya 0 Jadi kamu tulisnya 400 kuadrat Dikurangi 4 Kali min 2 Kali 0 Dibagi Min 4 Kali min 2 Jadi hasilnya 1600 Per 8 Coret-coret 2 Jadi hasilnya 20.000 Aduh Yang Ditanya ternyata yang Pada hari ya Aduh Gimana Sorry-sorry Yang ditanya yang harinya T-nya Jadi T-nya itu Rumusnya yang Min B per 2 A Ini kan sepasang ya Min B per 2 A Sama B kuadrat Min 4 A C Coba kita lihat pertanyaannya Pada hari ke Dan hari itu T Hari Ya Oke jadinya T sama dengan Minus 400 Per 2 Kali Min 2 Jadi hasilnya 100 ya 100 hari Jawabannya yang A Oke Selanjutnya Nomor 4 Nomor 4 F X Y sama dengan P X kuadrat Min 12 X Plus 5 Nilai minimum Minimum itu berarti Y minimum Y minimum terjadi pada saat B kuadrat Min 4 A C Per Min 4 A Nilai minimumnya Adalah Min 7 Katanya Jadi min 7 nya masukin sini Min 7 sama dengan B kuadrat A B C nya yang mana A B C Ya Masukin B nya min 12 Dikuadratin 144 Dikurangi 4 Kali A nya P Kali C nya 5 Per Min 4 Kali A A nya P Kali silang Kali silang Jadinya 28 P Sama dengan 144 Dikurangi 20 P Pindahin 48 P Sama dengan 144 Berarti P nya Sama dengan 3 Yang ditanya Bukan P nya Tapi sumbu simetri Sumbu simetri Itu bahasa inggrisnya Axis of simetri Formula nya Min B per 2 A X sama dengan Min B per 2 A B nya adalah Min 12 Jadi ketika kita Masukin sini Plus 12 2 A A nya adalah P Nah 12 Per 2 kali P P nya 3 Jadi hasilnya 6 2 Jadi X nya sama dengan 2 ya Oke lanjut teman Nomor 5 Nomor 5 Grafik yang punya Ciri-ciri A lebih besar dari 0 B lebih kecil dari 0 Untuk yang A Lebih besar dari 0 Ini berarti Terbuka ke atas Gambarnya harus Kayak gini ya Berarti yang D Udah pasti salah Yang C Udah pasti salah Tinggal A B Dan E Oke Terus B nya lebih kecil Dari 0 Itu berarti Jatohnya Nah Untuk yang A Kalau kamu jatohin Misalnya dipaku disini Kamu jatohin Dia bakal jatoh Ke arah sini Nah Ya Oke Karena dia ke arah sana Nanti bentuknya jadi Kayak gini Berarti B nya lebih kecil Dari 0 Betul Kalau yang Ini Yang B Dijatohin Juga Oh Yang A salah ya Yang A Ngayunnya Ke arah Sana Ya betul Jadinya Gambarnya gini Nah ini B nya Lebih besar dari 0 Karena lebih besar dari 0 Berarti bukan yang A juga Kemudian Kalau yang B Diayunin Jadinya ke sini B nya lebih kecil dari 0 Betul Yang E Diayunin Kesana Berarti yang E salah Nah tinggal yang B Oke C itu tentang Titik potong X Tipot X Kalau di atas Eh tipot Y Sorry Tipot Y Kalau di atas Berarti lebih besar dari 0 Kalau di bawah Berarti lebih kecil dari 0 D Lebih kecil dari 0 Itu memotong sumbu X nya Memotong sumbu X Untuk yang lebih kecil Tidak memotong sama sekali Untuk yang lebih besar Memotong di 2 titik Untuk yang sama dengan Memotong di 1 titik Ya Kalau kalian lupa Baca lagi catetannya Yang catetannya Nggak ada Yaudah Nasib ya Oke Nomor 6 Nomor 6 F X sama dengan F X sama dengan Segitu G X sama dengan segitu Yang ditanya G O F X G O F itu artinya F Masuk ke G Ya Jadi F nya masukin ke G G X nya G O F Tulisannya G O F X Sama dengan F nya masukin ke G Berarti 2 Buka kurung Berarti ini Masuk ke sini ya Oke 2 Buka kurung 2 X Min 3 Per 4 X Tambah 5 Min 1 Hitung dulu Kalian dulu atasnya Per 4 X Tambah 5 Dikurang Sama yang penyebutnya 4 X Tambah 5 Per 4 X Tambah 5 Oke Kurangin 4 X Kurang 4 X Abis Min 6 Kurang 5 Min 11 Per 4 X Tambah 5 Jawabannya adalah Yang E Itu nomor 6 Oke Lanjut Nomor 7 Nomor 7 Berarti Y Sama dengan Akar 3 Per X Min 3 Dia maunya Inverse Berarti kita harus jadi X sama dengan Jadi X sama dengan Itu berarti Y kuadrat Sama dengan 3 per X Min 3 Akarnya pindah dulu Akar pindah ke sini Terus Kali silang Y kuadrat Kali X Min 3 Sama dengan 3 Karena kita pengennya X Berarti X Min 3 aja 3 per Y kuadrat Berarti X Sama dengan 3 per Y kuadrat Ditambah 3 Itu ya Nah setelah kita dapat X Kita dapat Si GoF Inverse Nya Sorry F inverse F inverse X Sama dengan 3 per X kuadrat Tambah 3 Yang ditanyakan adalah F inverse 3 Itu artinya 3 per 3 kuadrat Tambah 3 Jadi hasilnya Seper Seper 3 ya Sorry Seper 3 Seper 3 Tambah 3 Jadi hasilnya 10 per 3 Jawabannya C Ya tadi nomor 7 Sekarang nomor 8 Nomor 8 Yang ditanya GoFx GoF berarti F Masukin ke G ya Berarti ini Masukin ke sini Jadi GoFx nya adalah Masukin 2 Buka kurung 4 X Tambah 4 Pangkat 2 Dikurang 5 Kali 4 X Tambah 4 Ditambah 15 Jadi hasilnya 2 Buka kurung 16 X kuadrat Tambah 16 Tambah 16 32 X Ditambah 16 Dikurang 20 X Dikurang 20 Tambah 15 Sama dengan 32 X kuadrat Tambah 64 X Tambah 32 Dikurang 20 X Kurang 20 Tambah 15 Jadi hasilnya 32 X kuadrat Tambah 44 X Tambah 12 27 27 Jawabannya yang A Oke lanjut nomor 9 Yang 9 Ditanya F OG F OG Artinya G Masukin ke F ya Berarti ini Masuk ke sini Masukin aja Jadinya F OG X Sama dengan Buka kurung 4 X Tambah 4 nya Masuk Kurang 3 Terus 4 X Tambah 4 nya Masuk lagi Tambah 4 Nah Terus F OG X Kita beresin dulu aja F OG X Sama dengan 4 X Tambah 1 Kali 4 X Tambah 8 Kali ini Capit-capit Jadinya 16 X Kuadrat Tambah 16 Tambah 32 Tambah 4 36 X Tambah 9 Nah ini F OG X Yang ditanyakan adalah F OG A F OG A itu artinya X nya diganti jadi A 16 A kuadrat Tambah 36 A Tambah 9 Nah F OG A nya Katanya min 6 Jadi min 6 Sama dengan 16 A kuadrat Tambah 36 A Tambah 9 6 nya dipindahin Ke sebelah kanan Biar jadi persamaan kuadrat 36 A Tambah 15 Disini kita bagi 3 semua Bagi 3 jadinya Oh gak bisa ya 16 sama 16 nya gak bisa Nah gak usah dibagi 3 Jadi langsung aja difaktorin Pemfaktorannya Seharusnya 4 A 4 A 5 sama 3 20 12 12 gak bisa ya Berarti disini gak bisa 4 A 4 A Harus 8 sama 2 Oke Cobain 8 A 2 A 5 Sama 3 5 Sama 3 Aduh Wait 5 3 Aduh Kita ada salah disini ya Ini bukan kita sih Saya Ini harusnya bukan 9 Tapi 8 ya 8 8 8 8 Nah ketika ditambahkan 6 Jadinya 14 Harusnya 14 Nah Terus Ini bisa kita bagi dulu semua Kita bagi dulu dengan 2 ya Bagi 2 Jadinya 0 sama dengan 8 A kuadrat Ditambah 18 A Ditambah 7 Berarti 0 sama dengan Pemfaktorannya 4 A 2 A 7 7 1 14 Plus 4 Ya betul A nya sama dengan Min 7 per 4 A nya sama dengan Min 1 per 2 Yang di jawaban yang ada Itu yang ini Yang min setengah Jawabannya B Selanjutnya nomor 10 Nomor 10 Fx sama dengan Gx sama dengan Yang ditanya Fog Fog Inverse ya Berarti Fog Itu G nya Masukin ke F dulu Berarti ini Masuk ke sini Ya Hasilnya Fog X Itu sama dengan 2 Buka kurung 3x Min 2 Tambah 3 Per 2 Buka kurung 3x Min 2 Tambah 5 Jadi hasilnya 6x Minus 4 Tambah 3 Per 6x Minus 4 Tambah 5 Hasilnya adalah 6x Minus 1 Per 6x Minus 1 Yang bawah Plus 1 Nah ini adalah Fog X Kemudian kita harus Inverse ini Dengan cara Y sama dengan 6x Minus 1 Per 6x Plus 1 Kali silang 6xy Plus Y Sama dengan 6x Minus 1 Kemudian 6xy Minus 6x Sama dengan Minus 1 Minus 1 Minus 1 Terus X nya dibuka kurung Jadinya 6y Minus 6 Sama dengan Minus 1 Minus 1 Terus kita Pindahin 6y Minus 6 Jadi X Buka kurung X Sama dengan Sorry X Sama dengan Minus 1 Minus 1 Minus 1 Minus 1 6y Minus 6 Itu berarti Fog Inverse Adalah Minus 1 Minus 1 Minus 1 Minus 1 6x Minus 6 Apakah ada Jawabannya Oh Tidak ada Kalau tidak ada Gimana caranya Kita kali Minus 1 Atas bawah Kali Minus 1 Kali Minus 1 Ini cuma boleh Kalau Ada pecahan Kalau tidak ada pecahan Tidak boleh Kali Minus 1 Jadinya Hasilnya adalah X Plus 1 Per 6 Minus 6 X Ini ada jawabannya Tidak Ya betul C Selanjutnya adalah Nomor 11 Nomor 11 Fx Yang ditanyakan F inverse Berarti Fx Sama dengan Min 4 Min 2x Per 3x Tambah 1 Berarti Y Sama dengan Min 4 Min 2x Per 3x Tambah 1 Kali silang 3xy Plus y Sama dengan Min 4 Min 2x 3xy Tetap di sebelah kiri 2x Pindahkan ke sebelah kiri Sama dengan Min 4 Di sebelah kanan Y Pindahkan ke sebelah kanan X Dikeluarin 3y Tambah 2 Sisanya Sama dengan Min 4 Min y X Sama dengan Min 4 Min y Per 3y Ditambah 2 Berarti F inverse Adalah Min 4 Min x Per 3x Tambah 2 Nah cuman Yang ditanyakan Adalah F inverse 2 Jadi kita tinggal Masukin aja 2 F inverse 2 Sama dengan Min 4 Min 2 Per 6 Tambah 2 Min 6 Per 8 Bagi 2 Min 3 Per 4 Jawabannya A Kemudian 12 12 Yang ditanya G O F O H 1 Nah kali ini Saya pengen Cara yang Lebih cepat lagi Kita cari Dulu yang Ini H1 H1 Artinya Satunya Masukin ke H Jadi H1 Itu Sama dengan 1 Kwadrat Tambah 4 Hasilnya Adalah 5 Nah Hasil Dari yang Ini Masukin Lagi Ke F Masukin Ke F5 Berarti F5 F5 Itu Sama Dengan Akar 25 Kurang 16 Sama Dengan Akar Dari 9 Sama Dengan 3 Nah Hasil Yang terakhir Ini Masukin Lagi Ke G Masukin Ke G 3 Jadinya G 3 Itu Sama Dengan 3 Kwadrat Min 4 Kali 3 Kurang 4 Hasilnya 9 Kurang 12 Kurang 4 Min 16 Min 7 Jadi Hasilnya Min 7 Jawabannya A Lanjut Nomor 13 Ini Tanya Fog Inverse Pertama Kita Ngitung Fog Artinya G Masukin Ke F Berarti Ini Masukin Kesini Jadi Hasilnya Fog Itu Sama Dengan 2 Per 2x Tambah 4 Per 5x Tambah 10 Nah Ini Pecahan Di dalam Pecahan Berarti Kita Boleh Naikin Pecahan Yang Paling Bawah Ke Atas Hasilnya Adalah 2 Buka Kurung 5x Tambah 10 Per 2x Tambah 4 Jadi Hasilnya 10x Tambah 20 Per 2x Tambah 4 Oke Kemudian Karena kita harus mencari Inverse Berarti Ini Jadikan Y Kali Silang 2xy Tambah 4y Sama Dengan 10x Tambah 20 Pindah 2xy Min 10x Sama Dengan 20 Min 4y Oke Tintanya Bocor Saudara Terus Selanjut Lagi Oke Jadinya X Kita Keluarin 2y Min 10 Sama Dengan 20 Min 4y Kemudian X Sama Dengan 20 Min 4y Per 2y Min 10 Nah Jawabannya Tidak ada Karena Ini Kita Sama Sama Dengan 20 Min 4x Per 2x Min 10 Ada Eh Belum bagi 2 ya Bagi 2 dulu dong Bagi 2 Jadinya Hasilnya Adalah Oke Kita bagi 2 Jadinya 10 Min 2x Per X Min 5 Jawabannya Yang B Oke Selanjutnya Nomor 14 14 Yang Dikasih Tahu F Inverse Sekarang Y Sama Dengan Akar 2x Min 6 Per 4 Nah Ini F Inverse Ya Kalau Kita Mau Jadikan Fx Di Inverse Lagi Caranya Akarnya Yang Pindah Jadi Y Kuadrat Sama Dengan 2x Min 6 Per 4 Kali Silang 4 Jadi 4 Y Kuadrat Sama Dengan 2 X Min 6 Pindah 6 Jadi 4 Y Kuadrat Kita Bagi 2 Semuanya Jadi 4 Y Kuadrat Tambah 6 Per 2 Bagi 2 Jadinya 2 Y Kuadrat Tambah 3 Sama Dengan X Nah Kita Mendapatkan Fx Ini Fx Sama Dengan 2 X Kuadrat Tambah 3 Yang Ditanyakan Adalah F Dalam Kurung Min 2 Berarti 2 Buka Kurung Min 2 Kuadrat Tambah 3 Hasilnya 4 8 Tambah 3 Hasilnya 11 Nah F Inverse 2 11 Jadi Ini Hasilnya 11 Kemudian 11 Masukkan F Inverse 11 Sama Dengan Akar Dari 2 Kali 11 Kurang 6 Per 4 Jadi Hasilnya 22 Dikurang 6 16 16 16 Per 4 Jadi Hasilnya Akar 4 Jadi Hasilnya 2 Jawabannya E Kemudian Nomor 15 Quadratic Equation Turning Points Turning Points Itu Berarti Titik Puncak Berarti Kita Pakai Rumus Lagi Y Sama Dengan A Buka Kurung X Min XP Pangkat 2 Tambah YP Berarti Y Sama Dengan A Masukin Turning Point 2 Sama 7 Min 2 Sama 7 Kita Punya Titik Bantuan Titik Bantuannya 4 Min 1 Jadi Kita Cari A 4 Min 1 Masukin Y Min 1 X 4 Kurang 2 Quadrat Tambah 7 7 Pindah Dulu Ke Kiri Jadi Min 8 A Kali 2 Di Quadrat 4 Berarti A Sama Dengan Min 2 Masukin Lagi A Kesini Jadi Y Sama Dengan Min 2 Buka Kurung X Min 2 Quadrat Tambah 7 Kita Capit Kepiting Pangkat 2 Jadinya X Quadrat Min 4 X Tambah 4 Tambah 7 Kali In Kedalam Min 2 X Quadrat Tambah 8 X Kurang 8 Tambah 7 Berarti Y Sama Dengan Min 2 X Quadrat Tambah 8 X Minus 1 Jawabannya Adalah Yang B Lanjut Teman 16 Diketahui 2 titik Potong Sumuh X 1 2 Berarti Kita Pakai Rumusnya Y Y Y Buka Kurung X Min X 1 X Min X 2 Masukin X 1 X 2 A Buka Kurung X Min 2 X Min 4 8 Capit Capit Cepit Dulu Aja Jangan Cepat X Quadrat Min 6 X Tambah 8 Nah Baru Kita Masukin Titik Bantuannya Ini Berapa Itu Koordinat 6,8 Masukin Kesini Y 8 Sama Dengan A Buka Kurung 6 Quadrat Min 36 Tambah 8 Jadi Hasilnya 8 Sama Dengan A Buka Kurung 36 Kurang 36 Habis 8 Jadi A Sama Dengan 1 Masukin Satunya Kesini Y Sama Dengan X Quadrat Min 6 X Tambah 8 Jawabannya Adalah Yang C Lanjut Nomor 17 17 Titik potong Sumbu X Dan Sumbu Y Dari Fungsi Quadrat Ini Berturut Y Sama Dengan 2 X Quadrat Min 10 X Min 28 Titik potong Sumbu X Artinya Difaktorin 0 Sama Dengan 2 X Quadrat Min 10 X Min 28 Kita Bagi 2 Dulu Semua Biar Gampang Pemfaktorannya 0 Sama Dengan X Quadrat Min 5 X Min 14 Bisa Difaktorin Menjadi X Min 9 X Tidak Bisa Salah Bukan 9 7 X Min 7 X Plus 2 X Jadinya X Sama Dengan 7 X Sama Dengan Min 2 Nah Itu Titik potong Sumbu X Titik potong Sumbu Y Tinggal Diganti Jadi 0 X 2 Buka kurung 0 Quadrat Min 10 Kali 0 Minus 28 Jadi Hasilnya Adalah Minus 28 Titik potong Sumbu X Adalah 7 0 Min 2 0 Titik potong Sumbu Y 0 Min 28 Jadi Jawabannya Yang A Lanjut Nomor 18 18 Sumbu Simetrinya Adalah 2 X Sama Dengan 2 Itu Rumusnya X Sama Dengan Min B Per 2 A Karena Sumbu Simetri Jadi 2 Kita Masukin Ke X Min B Adalah 8 B Minus 8 Dimasukin Jadi Plus 8 Per 2 Kali A Kali Silang Jadi 4 A Sama 8 Jadi A Sama Dengan 2 Setelah Dapat A 2 Berarti Persamaannya Menjadi Y Sama Dengan 2 X Kuadrat Min 8 X Tambah 3 Titik Puncak Berarti Titik Puncak Itu Rumusnya Min B Per 2 A Koma B Kuadrat Min 4 A C Per Min 4 A Masukin Min B Per 2 A Tadi Kita Punya Hasilnya 2 B Kuadrat 64 Dikurangi 4 Kali A 2 C 3 Per Min 4 Kali 2 Jadi Hasilnya 2 2 2 64 Kurang 24 40 Per Min 8 Berarti 2 Min 5 2 Min 5 C Selanjutnya Nomor 19 Grafik yang tepat Untuk ini adalah A lebih kecil dari 0 Berarti dia harus set Set Berarti A yang salah Eh salah Tinggal 3 B lebih kecil dari 0 B lebih kecil dari 0 Berarti yang jatuhnya lebih kecil Ini lebih besar Berarti salah Yang ini juga lebih besar Berarti salah Yang ini lebih kecil ya Berarti tinggal B Jawabannya B Lanjut nomor 20 Agar fungsi ini mempunyai Definit Positif Definit Positif Nomor 20 Itu ada rumusnya Definit Positif Itu terbagi menjadi 2 Perhitungannya Ada yang A Lebih Besar dari 0 Ada yang D Lebih kecil dari 0 Nah kita hitung Satu-satu Untuk yang A Kita sebutin dulu ABC nya Ini A Ini B Ini C ya Oke Masukin aja A nya adalah M plus 2 Harus lebih besar dari 0 Berarti M harus lebih besar dari min 2 Gambar garis bilangannya Ada angka min 2 nya bolong Lebih besar ke sebelah kanan Nah ini garis bilangan yang pertama Terus yang D Lebih kecil dari 0 D lebih kecil dari 0 Berarti B kuadrat Min 4AC Lebih kecil dari 0 B nya adalah Min dalam kurung M tambah 2 Kuadrat Min 4 kali A A nya M tambah 2 Kali C nya 1 Lebih kecil dari 0 Itu berarti M kuadrat Tambah 4M Tambah 4 Dikurangin 4M Dikurangin 8 Lebih kecil dari 0 Jadinya M kuadrat 4M nya habis ya Minus 4 Lebih kecil dari 0 Ini kita bisa faktorin Jadi M plus 2 M min 2 Lebih kecil dari 0 Ingat ya Nggak boleh langsung Kayak gini M lebih kecil dari min 2 M lebih kecil dari 2 Salah Ini pakai Sama dengan dulu Jadi kalian tulisnya Harus Sama dengan dulu Sama dengan min 2 M sama dengan 2 Kemudian Gambar garis bilangannya Ada angka min 2 Sama 2 Uji 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 M Sama dengan 0 Uji nya kemana Kesini Nah masukin 0 0 kurang 4 Berapa hasilnya Min 4 Berarti 0 nya minus Lewat tanda Jadi plus Lewat sini jadi plus Dia maunya Lebih kecil dari 0 Lihat Lebih kecil dari 0 Berarti ambilnya yang Negatif Gitu Kemudian Gambar yang pertama Sama gambar yang kedua Kita harus gabungin Jadi satu Jadi gambar yang pertama Ada angka min 2 Gambar yang kedua Ada angka min 2 Dan 2 Yang gambar kedua Yang gini Yang gambar pertama Yang gini Nah Kalau digabungin Berarti yang ini ya Berarti jawabannya adalah Min 2 Lebih kecil M Lebih kecil 2 Jawabannya yang A Oke kemudian Nomor 21 21 itu Y Sama dengan P minus 1 X kuadrat Dikurang P plus 2 X Tambah 2P Definit negatif Definit negatif Itu juga sama Terbagi menjadi 2 A lebih kecil dari 0 D lebih kecil dari 0 Rumusnya ya Rumus-rumus semua Diafalin Ada di buku catatan A lebih kecil dari 0 Berarti P minus 1 Lebih kecil dari 0 P lebih kecil dari 1 Gambar garis bilangan 1 Lebih kecil Ke sebelah kiri Yang D B kuadrat Min 4 AC Lebih kecil dari 0 B kuadratnya Min P plus 2 Dikuadratin Min 4 Kali A nya P minus 1 C nya 2 P Lebih kecil dari 0 Kuadratin dulu Min dikuadratin Jadi plus P plus 2 Dikuadratin Jadinya P kuadrat Plus 4 P plus 4 Ini kali ke dalam Berarti jadinya Min 4 Min 8 P kuadrat Sorry And then plus 8P Lebih kecil dari 0 Sesun yang rapi Jadinya Min 7P Pangkat 2 Tambah 12P Tambah 4 Lebih kecil dari 0 Kemudian kita Kali min 1 dulu Biar gampang Pemfaktorannya Jadinya 7P kuadrat Min 12P Min 4 Lebih besar dari 0 Nah setelah itu Baru kita faktorin Jadinya 7P Kemudian P Disini 2 Disini 2 Disini min Disini plus Jadi P nya adalah Min 2 per 7 Sama P Sama dengan 2 Kita gambar garis bilangannya Ada angka Min 2 per 7 Ada angka 2 Uji Uji P Sama dengan 0 Masukin kesini Hasilnya negatif Berarti 0 nya negatif 0 kebetulan di tengah Negatif Ini plus Ini plus Dia maunya Lebih besar dari 0 Lebih besar dari 0 Itu Berarti Yang plus Satu kesini Satu kesini Nah kemudian Kedua garis bilangan ini Kita gabungin jadi Satu Jadinya ada angka Min 2 per 7 Ada angka 2 Ada angka 1 Yang min 2 per 7 Sama 2 Ke kiri 1 Ke kanan 1 Untuk yang Lebih kecil dari Satunya Ke sebelah kiri Berarti gabungannya Yang ini Ya oke Gabungannya adalah Yang ini Aduh Kenapa gak ada jawabannya 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 Adalah Oh ini ada Tuh Yang B Yang B Nomor 21 Oke Oke kemudian Nomor 22 Nomor 22 itu Ada kata kuncinya ini Intersect The x axis At Two point Intersect The x axis At two point Itu rumusnya adalah B kuadrat Min 4 AC Lebih besar dari 0 Atau sebelumnya D Lebih besar dari 0 Ya Jadi ABC nya Kita tentuin dulu Ini A nya P min 1 Ini B nya Ops Kegedean Ini B nya Yang ini C nya Ya Oke Jadi B nya adalah Min P Min P Dikuadratin Min 4 Kali A A nya P min 1 Kali C nya Min P plus 3 Harus lebih besar dari 0 Jadinya P kuadrat Min 4 Ini capi-piting dulu Min P kuadrat Plus 3P Plus P Plus 4P Min 3 Lebih besar dari 0 Kemudian P kuadrat Min Plus 4P kuadrat Min 16P Plus 12 Lebih besar dari 0 5 P kuadrat Min 16P Plus 12 Lebih besar dari 0 Kita faktorin 5P Inequalitis Ini ya Faktorin 6 2 6 nya disini 2 nya disini Min Min Jadi P nya adalah 6 per 5 P nya sama dengan 2 Lebih besar dari 0 Kemudian kita gambar Garis bilangannya Ada angka 6 per 5 Ada angka 2 Uji ya Kita uji P Uji P sama dengan 0 Masukin P nya kesini Hasilnya berapa? 0 Kurang 0 Tambah 12 12 positif ya Positif Berarti Si 0 nya Kebetulan ini 0 nya Nggak di tengah Tapi di sebelah kiri Positif Lewat sini jadi negatif Lewat lagi jadi positif Kita ambilnya yang Lebih besar dari 0 Berarti ambil yang Positif Nah ini jawabannya Nggak ada kondisi lain Berarti jawabannya adalah X X atau P Oh sorry P P lebih kecil dari 6 per 5 Atau P lebih besar dari 2 Jawabannya yang C Oke lanjut lagi Nomor 23 23 itu berarti Kita capiting-piting dulu X kuadrat Tambah 4 X Tambah 4 Lebih kecil dari 4 X kuadrat Tambah 6 12 X Tambah 9 Ya Kita pindahin semua Ke sebelah kiri Jadinya Min 3 X kuadrat Min 8 X Min 5 Lebih kecil dari 0 Kita kali min 1 semua Biar nanti gampang Pemfaktorannya 3 X kuadrat Plus 8 X Plus 5 Lebih kecil dari 0 Kemudian kita faktorin 3 X X Lebih kecil dari 0 5 1 Plus Plus Berarti X sama dengan Min 5 per 3 X sama dengan Min 1 Kemudian kita gambar Garis bilangannya Ada angka Min 5 per 3 Ada angka Min 1 Uji ya Uji X sama dengan 0 Masukin X 0 nya ke sini Jadi hasilnya positif 0 nya dimana Di sebelah kanan Positif Lewat jadi negatif Lewat lagi jadi positif Lebih kecil Dia maunya lebih kecil Berarti ambil yang Negatif Otomatis hasilnya adalah Di antara Min 5 Sampai Min 1 Jawaban Oh Kenapa beda jawabannya Ketika kita ganti Kali Min 1 Ketika Kali Min 1 Ini jadi lebih besar Ya Salah ya Lebih besar Otomatis Karena disini lebih besar Berarti kita ngambilnya Harus yang Lebih besar Nah Ambil yang lebih besar Itu berarti Ambil yang positif Jangan lupa Kali Min 1 Itu berarti Ganti tanda Kalau positif Lebih besar Berarti gambarnya Kayak gitu Berarti jawabannya adalah X Lebih kecil Dari Min 5 Per 3 Karena ke arah Sebelah kiri Atau X Lebih besar Dari Min 1 Karena ke arah Sebelah kanan Ya Gitu ya Oke And then the last one Number 24 6 X square Minus 13 X Plus 6 Rest than Or equal to 0 Ya Yang ini Kita faktorin langsung 6 X X Oh gak bisa 6 X X Harus 2 sama 3 Harus dipecah ya Ini coba 3 X Disini coba 2 X Kemudian Hmm Disininya 3 Disininya juga 2 Harus jadi Min 13 Berarti Min Min Bener ya Min 9 Min 13 ya betul Jadi X nya 2 per 3 X nya 3 per 2 Bikin garis bilangannya Garis bilangannya Ada angka 2 per 3 Ada angka 3 per 2 Karena ada sama dengannya Jadi kita warna Warna lagi Nah Kemudian uji ya Uji X sama dengan 0 Masukin ke sini Hasilnya adalah positif 0 nya kebetulan 0 nya kebetulan Sebelah kiri Positif Negatif Positif Lebih kecil Ambilnya yang Negatif Jadi jawabannya adalah X Di antara 2 per 3 Sampai 3 per 2 Aduh Salah lagi ya Kenapa ini ya Hmm 0 tuh hasilnya positif Dia maunya Lebih kecil Pemfaktorannya Udah betul Min 4 Min 9 Min 13 Udah betul ya 3 per 2 Masukin 0 Hasilnya positif 0 nya Di sebelah kiri Positif Negatif Positif Lebih kecil Oke mungkin kuncinya salah Ya Oke guys Nah Ini untuk Mat Apa ini Mat wajib Mat minatnya Di video yang lain Thank you for watching And don't forget to subscribe Oke bye bye guys